Halo pelajar Indonesia, sekarang kita bahas tentang UNBK yuk. Apa sih UNBK? UNBK adalah ujian nasional berbasis komputer. Jadi, pengerjaan ujiannya menggunakan komputer sebagai medianya. Dan jangan salah, UNBK itu bukan sistem ujian online lho. Artinya, soal dikirim dari server pusat melalui jaringan ke server lokal atau sekolah. Kemudian, saat hari pelaksanaan ujian, siswa dilayangi oleh server lokal atau sekolah tanpa memerlukan jaringan internet. Selanjutnya, hasil ujian akan dikirim kembali dari server lokal atau sekolah ke server pusat. Kamu nggak perlu khawatir tentang sinyal internet saat ujian berlangsung. Bagaimana saat kita mengisi soal, tiba-tiba listrik padang? Tenang aja. Jawaban yang sudah kamu isi akan tersimpan otomatis di server lokal atau sekolah. Saat listrik kembali menyala, kamu tinggal mengerjakan soal selanjutnya. Jadi, tidak perlu mulai dari awal lagi. Dan, waktu pengerjaan soalnya tidak akan berkurang lho. Selain itu, proktor dan teknisi akan membantu mengatasi masalah teknis selama UNBK berlangsung. Tujuan adanya UNBK yaitu meminimalisir terjadinya kecurangan saat ujian dan kemungkinan kesalahan distribusi soal, seperti soal yang terlambat datang, tertukar, dan sebagainya. Proses pengumpulan dan penilaian hasil ujian lebih mudah dan cepat. Pada intinya, UNBK mendorong terujuknya efektivitas, efisiensi, dan transparansi penyelenggaraan UN. Jika kamu ingin lebih jelas lagi, klik aja un.kendikbud.go.id Semangat belajar ya kawan! Dan ingat, prestasi penting, jujur yang utama!